hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di jaslin studio kali ini saya akan membuat tutorial trik menjadikan satu orang menjadi dua orang dalam satu video kita hanya menggunakan satu aplikasi saja aplikasi kena masa hanya dengan lima menit langsung jadi tidak tidak berjaya yuk kita buktikan check it out jangan lupa like comment share dan subscribe biar tidak ketinggalan karena akan ada tutorial tutorial berikutnya yang akan membuat kalian semua jadi mahir dalam edit video Oke tetap stay tune dan inilah dia tutorialnya akhirnya Oke perlu diingat sebelum kita melakukan perekaman video baiknya kita harus memperhatikan bagaimana cara merekam dengan benar untuk pembuatan video ini kalian harus menggunakan alat tripod atau bisa juga menggunakan alat-alat lain mengapa demikian karena ini akan menghindari keguncangan saat mengambil gambar apabila tidak memiliki tripod baiknya menggunakan media lainnya bisa berupa potanaman bisa berupa box untuk menopang handphone anda atau juga belum menggunakan garas seperti ini sehingga menghindari kamera goyang dan inilah hasilnya nah nampak dua orang sedang berbicara padahal dalam video ini hanya satu orang bagaimana cara menggandakannya sebelumnya kita cek video aslinya inilah cara pengambilan video aslinya kita melakukan pertanian pertanian video mulai dari awal kita bergerak di sisi kanan kemudian kita pindah ke sisi kiri nah bagaimana tutorial Mari kita ikuti tutorial berikut kita menggunakan aplikasi game master saja awalnya langkah awal kita buka project baru dengan menekan tombol plus kemudian kita pilih rasio 16-9 nah setelah itu kita masukkan videonya yang pertama caranya tekan media kemudian pilih di folder mana kita akan memasukkan videonya nah ini kita ambil satu video yang akan kita masukkan kita klik aja videonya nah maka inilah video asli yang sudah kita buat tadi kita potong langsung ini kita potong sejak mulai dari sini kita potong caranya klik videonya terus tekan gunting pilih pangkas di kiri playhead pilih ini akan terpotong terus untuk berikutnya kita terus untuk berikutnya kita terus videonya sampai dimana sampai terpindahan ke tempat yang lain oke kita lanjutkan nah kita potong sampai disini nah kita pangkas ke kanan playhead kita potong bagian kanannya caranya klik kembali video ini kemudian ada tanda gunting kita klik dan kita potong pangkas ke kanan oke video layer pertama sudah kita buat nah sekarang kita tambahkan layer berikutnya layer kedua caranya bagaimana klik lapisan itu kita akan memilih kita akan pilih media di atas nah setelah media kita pilih kembali video yang tadi video tadi yang kita masukkan nah kita klik saja nah triknya kita harus potong dulu kita harus potong video ini terlihat yang bagian kecil ini yang bagian sini kita potong saat si orang ini berada di sebelah kiri kita potong pangkas yang sebelah kiri karena kita tidak membutuhkan yang kiri nah karena posisinya seperti ini caranya bagaimana untuk memindahkannya kita klik klik tekan kita tarik tekan jangan dilepas kemudian kita tarik nah nah ini kita klik layer kedua kemudian kita pilih nah disini setelah ditekan kita pilih tanda kota ini kiri bawah ini kiri bawah ini kita klik nah maka akan muncul seperti ini kita geser sampai batas orang yang satu dengan yang ruah tidak bersinggungan oke setelah itu kita checklist nah ini hasilnya seperti ini apabila terjadi warna yang berbeda biasanya ada kecerahan yang berbeda maka kita caranya mengatur warna di sebelah ini kita klik gambarnya videonya kita klik videonya kemudian kita pilih penyesuaian warna kita atur disini karena ini sudah sama kita tidak usah tinggal klik klik bagaimana hasilnya kita langsung hasilnya kita klik apabila ingin hasilnya lebih baik misalnya ada dua komunikasi antara orang satu dengan orang yang lainnya ini maka kita harus mengatur mengatur dengan kreativitas kita nah ini demikian hasilnya sudah selesai nah sekarang kita potong saja bagian yang tidak dibutuhkan kita potong sekarang caranya sama klik videonya terus ting gunting buang yang sebelah kanannya karena kita tidak gunakan sementara juga yang bagian utama layer utama kita juga buang nah seperti ini kita tidak membutuhkan musik apabila kita membutuhkan audio tampak saja kita tinggal klik audio kita masukkan misalnya kita masukkan kita masukkan ini tinggal tekan tanda plus maka akan langsung masuk di bagian bawah untuk menghilangkan suara volume yang layar utama dan layar kedua ataupun seandainya tidak dihilangkan tidak masalah kita sesuai keinginan sekarang seumpamanya kita ingin menghapus atau men-silent volume dari video untuk tiap video caranya tinggal kita klik layer yang akan kita masukkan yang suaranya yang akan kita matikan klik audio kemudian kita diamkan kemudian kita centra untuk layar kedua juga sama kita nantikan juga kita centra bagaimana hasilnya kita lihat sekarang untuk menyimpannya sangat mudah tinggal kita lihat bagian kiri layar ini kita klik saja kemudian kita pilih kita langsung export kita langsung export video yang sudah kita buat setelah itu kita langsung kita tunggu sampai selesai satu yang perlu ditetapui kita bisa menggandakan atau menjadikan tiga orang dalam satu video caranya bagaimana setelah mana saya yang tadi potong, potong lagi, potong lagi menjadikan satu orang yang menjadi tiga sama caranya sangat mudah bukan Oke tetap stay tune di channel ini tapi jangan lupa like comment share dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan karena video ini akan saya buat sampai bisa mahir dalam menggunakan dalam dalam mengedit video Oke setelah selesai kita kembali otomatis apa yang kita buat project yang kita buat akan tersimpan di galeri kembali saja Oke terima kasih sudah menonton channel ini tetap semangat sehat selalu ikuti channel ini terus agar anda jadi editing video yang profesional Oke jangan lupa like comment dan share nya jangan lupa di subscribe Oke terima kasih